Mega proyek Ibu Kota Negara IKN Nusantara akan dibagi menjadi 3 kluster. Dalam pembangunan tahap pertama, pemerintah perlu membebaskan lahan sekitar 52 hektare. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR atau Kepala BPN Sofian Jalil dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI pada Rabu 6 April 2022. Dikutip dari kompas.com, pembangunan IKN akan membutuhkan luas lahan sekitar 256 ribu hektare. Terbagi menjadi 2 kawasan yakni kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN sekitar 67 ribu hektare, kawasan IKN 56 hektare, dan kawasan pengembangan IKN 200 ribu hektare. Ada pun kluster yang diprioritaskan dalam pembangunannya akan dimulai pada tahun 2022 hingga 2024, ialah KIPP IKN. Pembangunan tahap pertama membutuhkan lahan sekitar 800 hektare untuk pembangunan infrastruktur, jalan, instalasi pengolahan air, dan sebagainya. Ia juga menyebutkan bahwa perlu adanya pembebasan lahan sekitar 52 hektare. Sofian Jalil menjelaskan, lahan KIPP IKN tadinya mencakup bekas hutan taman industri yang diambil alih negara. Namun karena alasan teknis dan semacamnya ada perubahan sehingga sebagian lahan KIPP IKN sampai ke luar kawasan hutan. Pihaknya akan melakukan pembicaraan terhadap masyarakat selaku pemilik tanah yang berimbas dalam pembangunan KIPP IKN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!